Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda pasti menyaksikan Metro Siak Pemirsa Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menargetkan untuk meluncurkan Satelit Republik Indonesia atau Satria pada tahun 2023 mendatang. Satelit Satria ini nantinya bukan hanya akan menyediakan akses internet di 150 ribu titik namun juga akan meningkatkan potensi ekonomi digital. Apakah benar demikian? Kita akan cek faktanya kali ini. Sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu seperti apa perbandingan ekonomi digital dan juga potensi peningkatannya antara Indonesia dengan negara-negara lainnya di ASEAN. Indonesia diketahui ternyata memiliki peningkatan potensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia dan juga Singapura di mana pada tahun 2019 sampai dengan 2020 Indonesia potensinya adalah sebesar 11 persen kemudian untuk 2020 sampai dengan 2025 peningkatan potensi ekonomi digital di Indonesia mencapai 23 persen sementara Malaysia di periode yang sama peningkatannya potensinya mencapai 21 persen dan juga Singapura yakni adalah peningkatannya di periode 2020-2025 sebesar 19 persen artinya kita berada di 2 tahap di atas Malaysia dan juga Singapura. Untuk Vietnam potensi peningkatannya di tahun periode yang sama adalah sebesar 29 persen Filipina 30 persen dan juga Thailand 25 persen. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah mulai mengundakan teknologi digital untuk dapat membantu sektor perekonomian. Lantas sektor apa saja yang menjadi fokus dari pemerintah dan juga yang akan menjadi sasaran dari proyek satelit Satria ini kita akan melihat selanjutnya ini adalah beberapa sektor yang di Indonesia belakangan menjadi booming dan juga dimanfaatkan dengan maksimal karena adanya digitalisasi. Yang pertama adalah e-commerce di mana pada tahun 2019 sampai dengan 2020 adalah peningkatan potensinya 54 persen kemudian untuk 2020 sampai dengan 2025 tetap ada peningkatan yakni sebesar 21 persen. Untuk transportasi dan juga food atau makanan pada pandemi ini ada penurunan yakni minus 18 persen namun pada 2020 sampai dengan 2025 peningkatannya juga mulai signifikan potensinya yakni mencapai 28 persen. Kalau kita melihat dari online media ini juga menjadi salah satu hal yang dalam pandemi ini juga terus meningkat pada tahun 2019 sampai dengan 2020 datanya ada peningkatan 24 persen sementara untuk target 2020 sampai dengan 2025 akan ada peningkatan potensinya mencapai 18 persen dan juga yang terakhir online travel atau perjalanan, biro perjalanan yang kita ketahui cukup berdampak pada pandemi COVID-19. Dalam pandemi 2019 sampai dengan 2020 terjadi penurunan sebesar 68 persen. Kemudian pada 2020 dan juga 2025 potensinya dan juga ini dipengaruhi dengan adanya satelit Satria akan meningkat sampai dengan 36 persen. Lantas kemudian setelah dengan adanya berbagai paparan ini kita juga bisa melihat bahwa untuk menunjang potensi ekonomi digital tadi maka pelan satelit Satria ini menjadi penting karena Satria akan memberikan kecepatan bahkan menjadi satelit dengan kecepatan tertinggi dari semua satelit yang sudah beroperasi di Indonesia. Kita akan melihat seperti apa dan secanggih apa satelit Satria yang diusung oleh Kemenkominfo ini. Yang pertama adalah kapasitas dari satelit Satria. Kita ketahui bahwa Satria nantinya akan memiliki kecepatan yakni mencapai 150 GB per second. Ini merupakan angka yang cukup tinggi dan juga diklaim sudah menggunakan teknologi canggih setara dengan Amerika Serikat dan juga Kanada. Dari kecepatan 150 GB per second ini dapat menghasilkan kuota pada 24 jam operasi sebesar 324 GB per satu titik yang akan digunakan dalam satelit Satria. Sementara itu juga ada jam operasi 15 jam perharinya yang nantinya juga akan memberikan kuota ataupun kecepatan data yakni sebesar 202,5 GB dalam 15 jam operasi. Kemudian juga dari keseluruhan titik yang akan dicakup oleh satelit Satria nantinya total dari ketersediaan kuotanya mencapai 30.375 GB dalam 15 jam operasi. Ini merupakan angka yang cukup besar untuk perkembangan digital di Indonesia. Nantinya satelit Satria ini juga akan mampu untuk menjangkau sebanyak 150 ribu titik khususnya di daerah 3T terdepan, terluar dan juga tertinggal. Kita akan melihat apa saja sasaran dari satelit Satria ini. Yang pertama adalah menargetkan di sektor pendidikan. Nantinya satelit Satria bisa menjangkau di lebih dari atau sekitar 93.900 sekolahan mulai dari SD, SMP, SMA sampai dengan madrasah yang akan dijangkau oleh Satria khususnya di daerah 3T. Dari 93.000 titik sekolahan ini, pertitiknya memiliki potensi user atau potensi pengguna sebanyak 180, artinya total yang menerima manfaat adalah sebanyak 16 juta orang, hanya untuk di sektor sekolah saja. Sementara itu untuk di sektor pemerintahan akan ada sebanyak 47 ribuan titik, dengan satu titiknya akan ada sebanyak 180 pengguna dan total pengguna seluruhannya adalah sebanyak 8,6 juta. Begitupun dengan sektor kesehatan, dimana menargetkan dalam Satria ini adalah sebanyak 3.700 titik yang akan diberikan atau mendapatkan manfaat dari Satria. Dengan potensi user per harinya adalah sebanyak 150 user per titik dan juga akan ada sebanyak 555 ribu pengguna setiap harinya dalam titik semua ini dan juga tentunya Satria akan memberikan manfaat di bidang pemerintahan juga. Seperti akan ada kantor polisi, TNI dan juga Koramil yang akan diberikan fasilitas dari Satria sehingga komunikasi akan lebih lancar. Ada sebanyak 3.900 kantor polisi dan juga TNI di wilayah 3T yang akan mendapatkan manfaat dari Satria dengan total pengguna mencapai 390 ribu pengguna. Dan juga layanan publik tentunya menjadi salah satu yang akan diperhatikan dalam Satria kali ini, akan ada sekitar 600 di daerah 3T dengan total pengguna akan mencapai 65 ribu. Artinya total dari benefit yang akan diberikan kepada Satria ini akan mencakup sebanyak 26 juta warga yang selama ini mungkin masih belum mendapatkan teknologi internet yang memadai. Dengan adanya berbagai kecepatan yang diberikan, tentunya ini dampaknya akan begitu positif karena adanya kecepatan internet yang akan semakin stabil dengan adanya Satria-Satria. Bahkan ini juga ternyata bisa memberikan penghematan kepada negara. Kita akan jabarkan penghematan seperti apa yang akan ditimbulkan dari Satria-Satria ini. Yang pertama pastinya akan ada penghematan di bidang internet. Di mana nantinya kalau Satria-Satria sudah mulai bisa berudara, maka akan menciptakan penghematan sekitar 29 triliun dalam 15 tahun operasian Satria-Satria. Selain itu juga akan ada penghematan dari penggunaan e-government. Ini juga memudahkan koordinasi dan juga layanan di bidang pemerintahan, baik dari pemerintah dan juga masyarakat. Penghematannya bisa mencapai 4 triliun rupiah dari penggunaan anggaran pemerintah. Kemudian juga akan ada efisiensi di bidang penggunaan e-education atau edukasi elektronik. Yang menanya nanti dia akan tercipta penghematan sampai dengan 59 miliar rupiah dalam 15 tahun Satria-Satria akan digunakan. Ada juga efisiensi untuk menggunakan layanan kesehatan di Indonesia juga selama 15 tahun. Penghematannya juga mencapai 59,3 triliun. Dan artinya memang begitu banyak dampak yang diberikan akan adanya peluncuran dari Satelit Satria. Selain dari dampak ekonomi, peluncuran dari Satelit Satria juga nantinya akan memberikan dampak di sektor non-ekonomi lainnya. Beberapa di antaranya adalah sektor-sektor berikut ini. Yang pertama adalah tanpa kelaparan. Nantinya dengan adanya Satelit Satria, maka tiap data dari ketersediaan pagan yang ada di Indonesia akan terdata secara real-time sehingga akan lebih detail di mana saja daerah-daerah terpencil yang mungkin kurang akan bahan pangan. Sehingga pemerintah akan mudah untuk dapat mengkoordinasikan dan juga pendistribusian makanan sehingga kelaparan bisa dicegah secara signifikan dengan adanya teknologi Satelit Satria. Kemudian juga ada kualitas edukasi yang akan semakin membaik dengan adanya internet sampai dengan ke desa-desa dan juga akan mengurangi kesenjangan. Di mana nanti bukan hanya orang yang tinggal di perkotaan saja yang bisa menggunakan internet, namun juga bagi warga Indonesia yang berada di 3T juga akan memberikan kesenjangan sosial. Dan juga nantinya akan menghasilkan kesamaan gender di mana untuk para wanita atau perempuan yang selama ini tinggal di daerah terluar akan bisa lebih terekspos dan juga berkarya untuk dapat menggunakan layanan internet dengan adanya Satelit Satria. Dan juga yang terakhir adalah yang paling penting, ini merupakan perdamaian, keadilan dan juga lembaga yang kuat yang nantinya akan terintegrasi layanan yang akan diberikan kepada masyarakat menggunakan Satelit Satria ini akan menjadi lebih berimbang dan juga akan lebih bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Tentunya dengan adanya peluncuran dari Satelit Satria ini diharapkan bukan hanya memberikan kecepatan saja kepada masyarakat di 3T, namun juga manfaatnya akan maksimal mulai dari sektor ekonomi maupun sektor non-ekonomi. Demikian, saya kembalikan kemarin. Februari nama, terima kasih untuk pemaparan Anda.